Halo guys, welcome back Welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, ya halo guys Welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di reaction 345 Oke, kali ini kita bakalan reaction lagi Captain Tsubasa yang episode 2 ya guys ya Gue penasaran episode 2-nya seperti apa ya guys ya Apakah sesuai ekspektasi seperti kemarin kita nonton nih guys ya Karena gue yakin sih yang sekarang ini mungkin akan lebih heboh lagi ya Mungkin lebih keren lagi ya Gue gak tau ya apakah yang sekarang ini Tsubasa ini bener-bener dimasukin list Apa namanya karakter, bukan list sih Dimasukin list daftar pemain Jepang atau enggak ya Kalau setau gue sih enggak deh ya Kalau gak salah ya Karena memang Tsubasa lagi masa pemulihan guys Tapi kita coba lihat aja ya guys ya Tapi sebelum itu, kalian yang lupa to subscribe dulu channel ini Aktifin loncengnya guys ya Agar kalian gak ketinggalan dengan video terbaru Dan like ya guys Jika kalian memang suka dengan reaction-reaction gue yang seperti ini ya guys ya Oke guys, langsung aja kita ke videonya guys Semoga kalian suka guys ya Let's go Ini dia guys ya Pertandingan Pertandingan Bukan pertandingan sih ya Pemilihan seleksi timnas sih guys ya Dan disini Ada ya Pemain-pemainnya ya guys yang dijelasin Mereka layak mendapatkan kepercayaan kami Kami tidak menyanyiakan waktu kamu Masuk ke magang Masuk ke magang ya guys Gue gak tau ya kayak gimana Matsuyama Semoga sukses untuk kamu Arigato katanya guys Gila ini siapa sih Gue lupa lagi guys Nita kah Gue gak tau ya ide siapa guys ya Gue lupa lagi guys Siapa guys Ini Tsubasa Tidak apa-apa Sebab-boboh terkadang sulit katanya guys ya Pemain terbaik Jepang 17 yang tersisa Oh ini kualifikasi Berarti guys ya Kualifikasi sebagai seleksi Untuk timnas ya Menggoda iblis Anjir parah banget Pesan dari Katagiri Turnamen Internasional Junior Dalam Dalam 2 minggu guys Gila sih Dalam 2 minggu ya Katagiri ingin kamu sehat Untuk kompetisi ini Gila Katagiri emang udah mempercayakan Tsubasa ya guys ya Wah gila Keren sih Keren-keren Jadi Sebenernya disini Yang dipokusin sama si Katagiri ini Tsubasa ya guys ya Karena memang Tsubasa kan masih cedera nih guys Jadi Si Katagiri ini berharap Tsubasa ini bener-bener tampil Di Junior Jepang ya guys ya Dan kita langsung aja masuk ke Ininya ya Karena memang kita gak mau copyright ya guys Let's go Oke ini dia Oke kita lanjut Labuhan Hamburg Episode 2 Penyelamatan kepada musuh lama Ini Misaki juga belum ditampilin disini guys ya Ah ya Tunggu terlihat bagus Akan kemuncen Katanya guys Ibu sebuah pekerjaannya Jadi di Di kasusnya ini guys Si Schneider ini Dia punya masalah keluarga gitu guys ya Jadi Selama itu Apa namanya Ada Ada apa ya Ada permasalahan keluarga gitu lah pokoknya Itu tuh Danung Menunggu yang memberikan Kita coba simak dulu aja guys ya Jadi memang gak ada Gak ada berharap Si Schneider ini Jadi pemain sepak bola nasional Kita akan mengunjungi pusat Latihan Hamburg Gue gak tau ya Kenapa gak ada seleksi Apa namanya Yang disebutin disana guys ya Gila lapangannya keren guys Pusat lapangannya Satu dua tiga empat lima enam Wuh enam Tujuh guys lapangannya Wow kabayasi guys Genzo Kamu sudah temu dewasa Genzo Exploitasi kamu Gak tau guys ya Apakah terjemahannya ini Udah kompleks gitu ya Udah pali atau enggak guys Gue gak tau Ini kekecilan gak guys Nah ini Schneider Mengalahkan Tujuan aku Tapi aku punya tujuan kedua Mencetap call untukmu Wah nantangin nih Yuga nantangin nih guys Kamu tidak mau punya kesempatan Untuk mengalahkan kami Anjay Gila Ditantang gak guys Pokoknya semoga sukses untuk besok Gila 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 Rival guys Memastikan gitu ya Jadi disini tuh Apa namanya Si Yuga ini Kalau gak salah Dia tuh emang bener-bener nantangin gitu ya Nantangin si Genzo Ini tuh bakal ada pertandingan Antara Apa Timnya si Genzo Sama Timnya Jepang Junior Jepang Jadi nanti tuh Kalau gak salah Si Yuga tuh Sampai frustasi guys Nanti kita coba cek ya Kita liat ya Kalau misalkan bener ya Pasti Seluruh sini guys Kalian liat ya Wah ada Urabe Ini siapa sih Kishida ya Ternyata Mereka juga terbang ke Jerman guys Semakin banyak Semakin meriah Oke Tapi Tsubasa ini Masih tetep aja Main bola guys ya Padahal dia Lagi cederal guys Nah ini guys ya Jadi Schneider itu Emang bener-bener berharap Kedua orang tuanya itu Hadir guys Untuk liat gitu ya Jadi kayak Semacam Punya trauma gitu guys Gue gak tau Nah ini dia guys Kita liat Tsubasa Bermain bola Gila Tsubasa tuh Masih tetep keren guys Kalian liat sendiri kan Gila Gila Keren Tsubasa loh Minggalkan quarter otomo Sendirian loh guys Drive shoot Dua minggu sampai Tuna main internasional Gila drive shoot Anjir gila Keren banget Anjir Gila-gila Keepernya tuh Mati kutu Gila Dead lip tulang Drive shoot guys Gila Over ending gue coy Gila Tsubasa nya Juara 3x Siap mengembarkan Eropa Dengan jersey nomor 10 Gila-gila Keren-keren Guys Gila Tsubasa tuh udah yakin ya guys Karena memang Tsubasa itu MC guys Kalo di Tsubasa Kalo di Sini guys Lagu kesempatan Untuk pilihan Jepang Kami ini adalah Baptisan Apa sih Baptisan Apa yang Berita Tujuannya adalah untuk menang Ini belum ada Schneider guys ya Kalo gak salah Gak ada Schneider guys Ini posis pertama kami dalam 3 tahun Gain itu Wakabayashi Nih kita liat Ini si Card nih Gini amat si Card Gak main dia guys Kalo gak salah Gue demen sama karakter Schneider nya ini guys ya Karena memang Dari dulu tuh Karakter Schneider itu berkarisma gitu guys Keren pokoknya guys Dan Apa namanya Gambaran karakternya itu Dari Jaman 2001 2022 itu Masih tetep sama guys ya Penggung jangan beri dia 1 inci pun tanah Wais Saat ini Ia tidak diregulkan lagi Satu-satunya pemain Jerman Gila Yolah Tendangan fire suit ya guys ya Kalian liat sendirilah Dilihat oleh Tetsuomi kami Masih tur ya guys Dijaga oleh Genjo Wakabayashi Pemuda Jepang Yang sudah 3 tahun tinggal di Jerman Wah 3 tahun di Jerman Masa sih Tapi masih kalah sama Schneider ya guys ya Gila keren ya Keren guys ya Animasinya guys Ayo tunjukkan Mereka betapa pegangnya Gak enak banget ya Apa namanya Handband Kaptennya Si Yuga itu Kalo gak salah tuh Dia disini deh Kalo aslinya itu Kita liat guys Gak enak banget cuy Liatnya Gue gak tau ya Gue pengen liat sih Wih Dias guys Dias dateng loh Biasanya kalo misalkan Pemain-pemain Luar itu Memang selalu memperhatikan Jalannya pertandingan yang ada gitu ya Apalagi Sekelas kompetitif ya Barusan siapa tuh Jino ya Jino Hernandez Gila gila Ini kalo gak salah Dia mental nih guys Dia diemin kan Dia tuh Masih gelisah guys Kenapa dia tidak bergerak Lagi nyari Ibunya guys Tuh kan Dia berharap Orang tuanya dateng guys Jadi selama dia bertanding itu Orang tuanya gak pernah dateng guys Tiger suit Kita liat guys Ditahan satu tangan Gila Tiger suit Gila Satu tangan gak Gila meledak guys Kok gak kamu boleh nyakon Bentar tianggi Sudah tau lah Sudah tau Gila 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 keren sih Sumpah keren Gila Tantangan Tertulis ya Eh tak Tantangan Kalian Gila Bila Ita Gue gak tau Misogi kemana ya guys Kok gak ada ya guys tenangan palkonnya guys gila loh wakabayashi loh ini wakabayashi loh keeper terbaik jepang loh bolanya kecil banget anjir di tangan wakabayashi kecil banget coy gue gak tau ya ukuran ukuran bolanya itu sama ukuran apa si wakabayashi gila wakabayashi gue suka wakabayashi guys ini gue kalo di subasais gue bakalan ngumpulin tiket buat dapetin wakabayashi ini kalo kayak gini guys tapi gak tau ya wakabayashi tuh pasti bakalan harus beli guys ya harus beli tiket pasti wah masuk ya mak ini semua tendangan dicobain guys oh gila tendangan snow gila kuat banget ya wakabayashi op guys disini guys dia masih tidak kenal kompromi dalam bidan ini tuh kamikami itu kalo gak salah pelatihnya si genjo sih belom lah sabar lah ini semuanya dicobain guys takut ya wakabayashi takut ya wakabayashi takut ya wakabayashi gila gue gak ngerti ya sggk itu apa guys ya artinya guys kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya genzo wakabayashi genzo wakabayashi gila di pasi pascal itu adalah sesuatu ini tuh duo mematikan argentina coy jangan salah gue penasaran sih intercepts dari jepang enggak lah tuh lagi pada dites semua anjir pada pada sosokan gila telah tercapai dalam 3 tahun gila mulai ini mulai bertanding nih beda nih levelnya beda coy gila konspirator hamburg gila pemain tengah lah sekarang pertandingan sebenarnya akan dimulai nippon gila beda banget ya guys ya aku suruh memberi ke kamu tanpa subasa kamu tidak memiliki peluang untuk mengalahkan kami gila gila segitunya coba gila yoga 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 ngamuk dia guys biasanya kalau misalkan udah ngamuk kayak gini beda guys ya tapi disini dia bakalan kecewa tapi disini dia bakalan kecewa guys gila Hernandez ada ya guys ya kalah sih dia disini guys mental lanjir mental gak tuh guys gila gila call hands intercept guys buset eh call hands tackle ya kalau masalah ya ini bukan call hands intercept gila gila sekarang di film nih kalian lihat sendiri nih gila kalau kembali dikirim oleh subasa gila schneider iyalah yoga dia tuh rivalnya si subasa sih oke gak masalah ya guys kita lihat guys gila umpan balik ke call gila oh gila tenangan polis nih ini dia tuh si ini guys nah ini kalian bisa lihat sini ya ini ini tuh si siapa Hernandez guys ini belum-belum ditunjukin semua sih guys ya tapi nanti orang-orangnya tuh bakalan ada guys seperti si siapa itu si Pierre napoleon napoleon terus si si apa si si Hernandes tuh bakal ada semua sih nanti guys keeper jepang schneider melakukan tembakannya dengan gemilang di posisi sulit gila sih keren ya menjadi pembeda hamley yang bunuh masih dalam sekejap mereka menjebak kita dengan sebuah tujuan gila itulah level Eropa dengan hamburg siapa yang akan melihat aku bermain disini jadi disini tuh schneider itu kalau gak salah selama dia bertanding itu dia gak pernah dilihatin apa namanya didatangin sama kedua orang tuanya dari awal sampai akhir tuh dia gak pernah ada gitu guys ya setelahnya gak pernah ada orang tuanya datang gitu yang melihat dia gitu dan kalau di film-film sebelumnya itu nanti tuh orang tuanya datang ketika pas final junior jepang lawan jerman nanti guys jadi kita lihat aja guys ya amikami apa kamu datang subasa nih subasanya udah datang guys gila subasanya udah datang ya guys ya wuhh gila sih ini gue masih penasaran nih guysnya minggu depan tuh bakalan kayak gimana lagi ya karena gue yakin ini season yang season 2 ini gue yakin ya gue yakin bakalan sampai beres chapter yang lawan jerman guys gue gak tau ya apakah bener lawan jerman atau sampai ke si subasanya masuk ke katalonia ya guys ya gue gak tau ya nanti kita akan lihat lihat aja guys ya dan ini kita udah beres kita akan lihat kita lihat ya guys ya selanjutnya apa nih oh gila gak bisa ngapa-ngapain ya gila 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 oke lah guys wah gila ya seru banget ya guys ya ternyata subasa disini memang memang di apa namanya pengumuman tadi tuh gak disebutin tapi yang jelas pasti subasa udah masuk list daftar pemain junior jepang karena memang udah disinggung sama si siapa itu kata giri ya jadi kemungkinan dia bakalan tampil nanti di eropa gitu ya buat lengkapin apa line upnya pemain jepang ya guys jadi kalian bisa tungguin aja kelanjutannya ya guys ya dan kita bakal reaction lagi untuk kapten subasa selanjutnya guys ya dan thank you banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini aktifin notifikasinya guys ya dan jika kalian suka tentunya like video ini dan gue bakalan selalu lanjutin apa namanya reaction-reactionnya guys ya oke guys thank you buat kalian yang udah nonton see you the next video bye bye terima kasih buat kalian yang udah nonton tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys sampai jumpa di next video bye bye